Halo teman-teman sahabat Huzaifah Jasmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Di video saya yang terbaru ini Saya ingin berbagi ya teman-teman Berbagi pada teman-teman para youtuber Yang saat ini mungkin sedang mengejar jam tayang subscriber Dan rencana ke depan pasti ingin Mendaftar sebagai partner youtube ya teman-teman Terutama untuk monetisasi Nah pada kali ini saya tidak ingin membahas tentang monetisasi ya teman-teman Tetapi saya ingin berbagi pengalaman Kepada teman-teman khususnya yang saat ini sudah monetisasi Dan teman-teman yang mungkin sedang berjalan untuk ke arah monetisasi Oke ini pengalaman saya pada saat pertama kali Saya menghadapi masalah tentang akun youtube ya teman-teman Terutama teman-teman yang sudah di monetisasi ya Jadi suatu hari Sekitar bulan Juli ya teman-teman Bulan Juli itu tiba-tiba Saya akses akun saya di malam hari Tiba-tiba ternyata Tidak bisa diakses ya teman-teman Jadi Seperti ada yang mengganti Password saya Dan mengganti verifikasi di dua langkah Kemudian email pemulihan Dan nomor telepon teman-teman Jadi Di malam itu Akun saya itu tidak bisa diakses Jadi keterangannya itu Password itu sudah diganti teman-teman Nah Saya kemudian mengecek email Dan ternyata Di email pemulihan saya Itu Dua hari yang lalu Sudah ada Pergantian password ya teman-teman Tapi Tidak ada notifikasi sama sekali Di email saya Jadi ketika dua hari lewat Pasti Itu sudah terganti passwordnya Padahal Kalaupun baru sehari Ketika ada yang mengganti password kita Itu pasti ada email di Akun email pemulihan kita Itu dikirimkan oleh Youtube Bahwa Password akun kita itu diganti Kalau ternyata bukan kita Itu kita bisa Lakukan pemulihan Tapi kalau misalnya itu Ternyata kita Kita biarkan saja Nah lanjut cerita teman-teman Akun saya sudah Tidak bisa diakses sama sekali ya Karena email pemulihan diganti Kemudian Passwordnya diganti Verifikasi dua langkah Sudah tidak aktif Kemudian nomor telepon pun diganti Saya mencari Coba informasi ya teman-teman Gimana sih Cara kita Melakukan pemulihan Jika akun kita itu Di hack ya teman-teman Saya coba cari di Youtube Itu tidak ada Kemudian saya cari di Google Itu saya disarankan Untuk melakukan pemulihan Lewat lupa password Email pemulihan Itu sudah tidak bisa teman-teman Kenapa tidak bisa Karena verifikasi saya Sudah tidak diaktifkan Sama si penghack ini Kemudian Nomor telepon saya Sudah diganti Dan Email pemulihan saya pun Sudah dirubah Jadi Saya sudah tidak bisa Apa-apa lagi Pada kenyataannya Seperti itu Karena ya sudah Akses saya itu Sudah terputus semuanya Saya hampir Ya sudah lah Saya ikhlasan gitu ya Karena saya merasa Sudah tidak mungkin Kembali Tapi saya masih Coba Cari informasi ya Karena Akun ini Sudah hampir Dua setengah tahun Monetisasi ya Jadi Saya pikir Ya harus diperjuangkan juga Akhirnya Coba saya cari informasi lagi Di Google Itu disarankan Saya itu Ke Komunitas ya teman-teman Jadi saya Kirim pesan Kemunitas Di Google Dan Alhamdulillah Itu ada yang Membalas Dan dia Menyarankan Saya itu Menghubungi Tim Youtube Nah Pertanyaannya Menghubunginya Lewat mana Gitu ya Saya tidak Punya Kontaknya Email pun Pasti Kalau kita Balas Itu Tidak akan Dibalas Sama Tim Youtube Gitu ya Kemudian Saya tanya Kembali Dan Dia Menyarankan Saya Menggunakan Twitter Jadi saya tidak Menggunakan Twitter ya teman-teman Kemudian saya Download Twitter Saya buat akunnya Dan dia Sarankan Untuk Saya itu Cari Di Twitter Itu Akun yang Dengan Inisial itu Tim Youtube ya Jadi Youtube itu Ternyata Punya akun Di Twitter Itu khusus teman-teman Untuk Pengaduan Jika akun kita Mendapatkan Masalah Tapi Ini akunnya Khusus teman-teman Khusus untuk Teman-teman Youtube Yang sudah Dimonetisasi ya Atau sudah menjadi Partner Youtube Jadi Kalaupun teman-teman Punya Youtube Tapi belum Dimonetisasi Itu Kalian Misalkan Tweet Ke Tim Youtube ini Tidak akan Dibalas Teman-teman Jadi ini khusus Untuk mereka Yang sudah Monetisasi ya Atau menjadi Partner Youtube Ya kemudian Saya coba Kontakt ya Kontakt Tim Youtube Saya Keluhkan Masalah saya Jadi Mereka sudah Support dengan Bahasa Indonesia Teman-teman Jadi Keren sekali Saya Keluhkan di chat Kemudian Saya tweet juga Masalah saya Jadi Jadi teman-teman Harus jelaskan Permasalahan Sebenar-benarnya Kali Teman-teman Tweet Kemudian Teman-teman Bisa Chat juga Tim Youtube Saya tunggu Kurang lebih Dua jam Ya teman-teman Dua jam itu Chat saya Sama tweet saya Itu dibalas Ternyata Sama tim Youtube Dan dia menyarankan Saya Untuk Mengganti password Kemudian Melakukan pemulihan Itu semua Sudah saya Coba Saya bilang Itu semua Sudah saya Coba Tim Youtube Jadi Saya sudah Terputus Sama sekali Aksesnya Karena mereka Mengganti Email saya Mengganti Password saya Kemudian Email utama Saya pun Mereka ganti Teman-teman Jadi Email saya itu Dekurniadi Titik-titik Itu Diganti Sama mereka Kemudian Verifikasi Mereka ganti Email pemulihan Mereka ganti Jadi Saya bilang Saya sudah Sama sekali Tidak bisa Mengakses Jadi Saya Salud sekali Sama Tim Youtube Itu Mereka Sangat Ya Sangat Membantu Kita Ketika Kita Mendapatkan Problem Tentang Akun Kita Jadi Mereka Sangat Bertanggung jawab Untuk Membantu Kita Itu Sampai Mereka Berapa kali Email Saya Teman-teman Coba Nama Channel Saya itu Kan Huzeva Jasmi Coba Huzeva Kamu Lakukan Pemulihan Saya Lakukan Tidak Berhasil Saya Kembali Kabari Kalau Saya Tidak Bisa Melakukan Pemulihan Karena Email Pemulihan Saya Sudah Diganti Sama Mereka Terus Dia Menyarankan Coba Huzeva Jasmi Kamu Kembali Lakukan Verifikasi Dua Langkah Atau Nomor Telepon Seperti Itu Biasanya Itu Sama Sekali Tidak Bisa Saya Bila Kembali Ke Mereka Tidak Bisa Tim Karena Saya Sudah Tidak Memiliki Akses Akhirnya Terakhir Kali Itu Akhirnya Tim Youtube Mengirimkan Link Ke Email Saya Email Yang Saya Berikan Ke Tim Youtube Untuk Saya Bisa Melakukan Pemulihan Akun Saya Yang di Hack Ini Mereka Kirimkan Link Ke Email Saya Link Reset Akun Teman Teman Itu Pada Saat Itu Saya Reset Saya Ganti Password Selesai Ternyata Akun Saya Kembali Teman Teman Akun Saya Kembali Kemudian Pada Saat Itu Mereka Kembali Menghubungi Saya Silahkan Husepa Jasmi Kamu Melakukan Verifikasi Dua Langkah Kamu Melakukan Masukkan Email Pemulihan Dan Lain Sebagainya Itu Semua Saya Lakukan Pada Jam Itu Juga Semua Akses Saya Kembalikan Dengan Password Yang Saya Ganti Dengan Serumit Mungkin Kemudian Pokoknya Akses Akses Yang Selama Ini Mereka Kuasai Itu Saya Hapus Kembali Dan Alhamdulillah Dalam Waktu Kurang Lebih Dari Pengaduan Itu Satu Hari Teman Teman Satu Hari Itu Akun Saya Sudah Kembali Ketangan Jadi Sudah Bisa Saya Akses Kembali Teman Teman Bayangkan Saja Ya Teman Teman Ini Bahayanya Hack Saya Jelaskan Ketika Mereka Menghack Akun Saya Itu Akun Saya Namanya Diganti Teman Teman Tadinya Huzia Fajah Asmi Diganti Sama Dia Tesla Kemudian Diganti Dengan Akun Yang Lain Namanya Dia Upload Video Dan Semua Video Saya Itu Tidak Dia Hapus Tapi Dia Private Teman Teman Bayangkan Jadi Akun Saya Itu Langsung Hilang Dalam Sehari Tidak Bisa Dicari Sama Sekali Karena Mereka Ganti Email Utamanya Diganti Namanya Dia Rubah Semua Dirubah Hilang Dalam Sehari Channel Saya Bayangkan Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Kembali Dan Kenapa Saya Itu Bisa Di Hack Jadi Teman Hati 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 Kenapa Saya Bisa Di Hack Seperti Ini Saya Ingat Sekali Ternyata Suatu Hari Saya Mendapatkan Email Email Itu Email Tentang Penawaran Iklan Jadi Tertarik Ada yang Mencoba Untuk Bekerja Sama Dengan Kita Mereka Menawarkan Iklan Di Email Saya Coba Buka Saya Waktu Itu Karena Tertarik Saya Tidak Sadar Kalau Itu Ternyata Email Trojan Yang Berisi Virus Jadi Saya Buka Email Kemudian Disitu Mereka Email Lagi Saya Balas Dulu Kemudian Mereka Email Hai Huse Pajasmi Saya Mengirimkan Tautan Untuk Anda Anda Bisa Melihat Sebagai Peraturan Kerjasama Kita Saya Klik Kemudian Ternyata File Itu Tidak Support Di Android Tidak Seperti Ini Rencana Mereka Mereka Ingin Menjalankannya Via Laptop Silahkan Dalam Bentuk Bahasa Yang Berbeda Silahkan Coba Kamu Install Atau Buka Aplikasi Di Laptop Saya Buka Aplikasinya Sebenarnya Saya Sudah Merasa Aneh Jadi Ketika Saya Buka Itu File Itu Hilang Sebenarnya Saya Ngerasa Ini Kalau Udah File Kita Install Kita Buka Kita Jalankan File Ini Hilang Ini Biasanya Virus Ini Trojan Jadi Dia Menjalankan Dirinya Sendiri Di Sistem Saya Sudah Sadar Masih Ragu Masa Sudah Saya Biarkan Saja Karena Aplikasinya Ternyata Tidak Berjalan Video Yang Dia Kirimkan Tidak Tampil Seperti Pada Waktu Dia Loading Lama Itu Mungkin Dia Melakukan Aksinya Dia Mulai Menyerang Sistem Di Laptop Saya Sudah Saya Biarkan Saja Sudah Saya Biarkan Waktu Saya Bukanya Siang Siang Jam Jam Satuan Jam Satuan Saya Buka Dan Di Email Pemulihan Saya Itu Dia Mengirimkan Email Keterangan Ganti Password Itu Jam 6 Teman Teman Cuma Notifikasi Di handphone Saya Tidak Ada Mereka Bisa Menjalankannya Kemudian Saya Sudah Pakai Verifikasi Dua Langkah Itu Sama Sekali Tidak Ada Tau Tau Dua Hari Lewat Saya Cek Wah Ternyata Password Saya Sudah Diganti Semua Sudah Tidak Bisa Diakses Dan Itu Yang Tadi Saya Ceritakan Bahwa Teman Teman Yang Mungkin Sudah Dimonetisasi Partner Youtube Kemudian Mendapatkan Kendala Terutama Akun Yang Di Hack Teman Teman Bisa Melakukan Perbaikan Pemulihan Akun Dengan Cara Teman Teman Bisa Download Twitter Terutama Karena Tim Youtube Itu Cuma Ada Di Twitter Teman 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 Bisa Download Twitter Kemudian Teman Teman Cari Akun Tim Youtube Teman Teman Lupa Akun Tim Youtube Kemudian Teman Tweet Lakukan Problem Teman Itu Apa Teman Tweet Disitu Jangan Sampai Teman Teman Memasukkan Email Di Tweet Itu Sama Nomor Telepon Karena Itu Privacy Sekali Nanti Kata Tim Youtube Dia Akan Menegur Kita Hai Tolong Jangan Memasukkan Email Atau Nomor Telepon Karena Itu Sangat Berbahaya Karena Siapapun Mengakses Itu Teman Teman Cukup Memasukkan Kalimat Tentang Problem Yang Teman 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 Jangan Lupa Juga Chat Chat Tim Youtube Kalau Teman Teman Memang Sudah Dimonet Kemudian Sudah Menjadi Partner Youtube Teman Teman Pasti Akan Dibalas Dan Masalah Teman Teman Insya Allah Dibantulah Sama Tim Youtube Karena Pengalaman Saya Tim Youtube Itu Luar Biasa Jadi Untuk Para Partner Youtube Yang Sudah Bekerja Sama Dengan Mereka Itu Sangat Dilindungi Akun Jadi Sangat Sangat Dihargailah Kalau Kita Sudah Bekerja Sama Dengan Mereka Oke Teman Teman Sahabat Winsipa Jasmi Itu Saja Sharing Dari Saya Dari Pengalaman Saya Kalau Mungkin Ada Teman Teman Yang Kurang Paham Atau Butuh Bantuan Yang Lebih Detail Tentang Masalah Ini Insya Allah Saya Akan Coba Bantu Lewat Komen Teman Bisa Bertanya Di Kommentar Insya Allah Nanti Saya Bisa Arahkan Untuk Kali Ini Jadi Saya Berbagi Bagaimana Cara Memulihkan Akun Youtube Yang Di Semoga Semoga Informasi Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Mungkin Sudah Monetisasi Dan Teman Teman Yang Insya Allah Segera Diterima Di Monetisasi Yang Subscribernya Masih Kurang Seribu Semangat Yang Jam Tayangnya Masih Kurang Seribu Semangat Jadi Jangan Lupa Untuk Selalu Membuat Video Video Terbaru Dan Rutin Ya Teman Teman Agar Nanti Salah Satu Video Teman Teman Itu Direkomendasikan Oleh Youtube Untuk Menaikan Writing Channel Subscriber Dan Jam Tayang Oke Terima Kasih Salam Sukses Dari Huzayfa Jasmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh